Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini! Terima kasih telah menonton! Kali ini kita sudah masuk pembagian! Sudah harus milih fokus! Baik, selanjutnya silahkan dibuka buku paket halaman 102! Sudah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua sekolah yang kedua ini! Anah, Melani dan Sari sedang bermain... Pempat tali juga! Kemudian lihat! Ada Togar, Wayan... Setelah bermain sepak bola, mungkin dia bermain klereng... Bagaimana caranya? Menyentil ya! Dengan cara menyentil klereng untuk mengenai klereng yang lainnya... Kemudian ada lagi nih... Teman-teman yang lain sedang bermain... Memindahkan air ke dalam ember... Mereka melakukannya secara estafet... Nah, kalian tahu... Kalau lompat tali dan klereng... Itu termasuk wujud benda apa? Gas, padat, atau cair? Padat... Kalau misalkan permainan ini... Memindahkan air ke dalam ember... Di dalamnya... Di dalam gelas ini... Ada benda apa? Air... Berarti benda air itu termasuk benda cair... Nah, ini adalah keragaman benda... Yang bisa kita lakukan saat bermain di sekolah... Ya... Pasti... Kalian nih pasti sudah sangat kangen ya... Bermain di sekolah ya... Biasanya main engkrak di depan kelas... Kemudian sepak bola juga ya... Anak laki-lakinya... Ya... Kita doakan ya... Semoga ini leka selesai pandemi ini... Baik anak-anak sekilas... Untuk bermain di sekolah... Seperti ini... Selanjutnya... Akan dijelaskan oleh... Bu Resti dan Pak Riki... Terima kasih Bu Nuri... Atas penjelasannya... Nah... Sekarang... Anak-anak semuanya buka buku paketnya... Halaman 103... Sudah? Oke... Pinter... Halaman 103... Di halaman 103 ini... Kita akan belajar tentang... Pembagian... Nah... Sebelumnya itu kita sudah... Belajar tentang perkalian... Nah... Sekarang... Pembagian... Apa itu pembagian? Pembagian adalah... Pengurangan yang berulang-ulang... Artinya... Pengurangan... Yang selalu dikurangin lagi... Dikurangin lagi... Dikurangin lagi... Dikurangin lagi... Dikurangin lagi... Nah... Itu berulang kan... Sampai... Hasilnya... 0... Maksudnya gimana sih Bu Resti? Nah... Ini dia... Bu Resti punya... Contohnya... Nah... Hatikan nih... Nah... Contohnya... Bu Resti punya soal... 50... Dibagi... 5... 50... Dibagi... 5... Berapa ya? Ingat-ingat... Pembagian adalah... Apa pembagian itu? Pembagian adalah... Pengurangan yang berulang-ulang... Nah... 20... Dibagi... 5... Berarti... 20... Dikurangi... 5... Nah... 20... Dikurangi... 5... 20... Dikurangi... 5... Berapa ya? Yuk... Kita hitung sama-sama... 20... Di kepala... 5... Di jari... Kalau... Pengurangan... Berarti... Hitungnya itu... Mundur... Ya... Kalau pengurangan... Hitungnya itu... Mundur... Sebelum 20... Berapa? Sebelum 20... 19... 18... 17... 16... 15... Nah... Kamu buat nih... Tanda seperti ini... 5... Kamu tarik garis gini... 20... Dikurangi 5... Sama dengan... 5... Be... Belas... Ingat nak... Berulang-ulang... Ya... Pengurangan... Berulang-ulang... Sampai hasilnya itu... 0... Sampai tidak ada... Hasilnya lagi... Nah... Ini 15... Masih belum 0... Kan... Nah... Dikurangi lagi... 5... Kita hitung... 15... Dikurangi 5... 15... Di kepala... 5... Di jari... Sebelum... 15... Berapa? 14... 13... 12... 11... 10... Hasilnya 10... Ditulis bawahnya sini... 10... Hasilnya belum 0 juga kan ya... Hasilnya 10... Dikurangi lagi... 5... Kurangi lagi... 5... 10... Bisa pakai jari... Nih... Ya... 10... Diambil 5... Atau dikurang 5... Kamu punya nih... Jadi 10... Kurang 5... 1... 2... 3... 4... 5... Sisa... 1... 2... 3... 4... 5... Kamu tulis di sini... 5... Nah... 5... Dikurang 5... 5... Dikurang 5... Kamu punya permain 5... Diambil 5-5 nya... 1... 2... 3... 4... 5... Diambil 5-5 nya... Abis ya... 0... Nah... Berarti... 20... Dibagi 5... Hasilnya berapa? Kita hitung... 5 nya ini ada berapa nih... Hasil dari pengurangannya... 5 nya ada berapa? Ada 1... 2... 3... 4... Atau 5 nya ada 4... Berarti hasilnya... 50 dibagi... Eh maaf... 20 dibagi 5... Sama dengan... Hasilnya... 4... Ya... Berarti... Kita melakukan pengurangan... Dengan angka... 5... Sebanyak... 4 kali... Maka... Hasilnya nih... 20 dibagi 5... Sama dengan... 4... Gimana... Mudah ya... Bisa dipahami... Insya Allah... Bisa... Oke anak-anak... Selanjutnya... Bu Resi di sini punya contoh... Soal cerita... Nah... Kalau soal cerita... Harus kamu pahami betul... Apa... Isi dari... Soal tersebut... Oke... Kita baca dulu yuk... Soalnya... Pak Budi membawa... 30 buah... Kelereng... Bagaimana cara membagi... Kelereng tersebut... Sama banyak... Untuk... 6 orang... Anak... Nah... Pak Budi punya... Berapa? 30 buah... Kelereng... Nadia ingin membagi... Berarti... 30... Dibagi... Berapa anak? 6... Berarti bentuk pembagiannya... 30... Dibagi... 6... 30... Dibagi... 6... Nah... Untuk mencari tahu jawabannya... Kita hitung yuk... Sama-sama... 30... Dibagi... 6... Sama aja... 30... Dikurang... 6... Ya... Kita hitung sama-sama yuk... 30... Dikurangi... 6... 30... Dikurang... 6... Ngitungnya gimana? Nah... Dikurangan... Hitungnya... Hitung... Mundur... 30... Dikurang... 6... Nanti kita hitung mundur... Sebelum 30... 7... 3...? 6... 3 .. 5... 6... Isakeeping... 7... 7... 9... 10... 7... 11... 10... Terima kasih. 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 Ya, kita coba ya sayang ya. Oke. 20 dikurangi 4. Oke. Jadi berapa? Berapa? 16. Nah, setelah itu 16 dikurangi 4. Berapa? 16 dikurangi 4. 16 dikurangi 4 berapa anak-anak? 12. 12 dikurangi 4. 12 dikurangi 4 lagi. Jadi, 8 dikurangi 4 lagi. 4 dikurangi 4 lagi. berapa lagi tadi dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4. Insya Allah. berapa? Nah, berapa? Nah, berapa? Insya Allah. Baik. 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 Kalau kalian sudah memahaminya. Sekarang yuk kita buka halaman 104 sampai dengan 105. Kita lakukan latihan lagi ya anak-anak. Ayo. Berlatih. Menjawab soal pembagian. Nomor 1. Siap ya. 10 dikurangi 5. Dikurangi 5. Itu sama dengan 0. Bener kan? Iya. 10 dikurangi 5 berapa? 5. 5 dikurangi 5. 0 pak. Nah, ingat kata kuncinya. Pembagian yang berulang. Eh, pengulangan yang berulang. Pembagian itu. Sampai 0 titiknya. Sampai habis. Nah, jadi kita bikin untuk lambang pembagiannya adalah 10 dibagi 5 berapa? Berapa pak? Berapa anak? 2. Eh, bentar. Ada berapa kali tuh 5 nya? 1, 2. Tulis di sini. 2. 1, 2, 3. 1, 2. 3, 2. K Amor. 1, 3. 2, 5. 2, PI. 3, 5. 3, 5. 5, 5. 6, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tujuh belas. Berapa lagi? Lima belas. Empat belas. Empat belas. Belum habis ya, Pak? Kalau belum habis, habisin. Tidak boleh sisa ya. Terus, diambil tujuh lagi berapa? Empat belas, diambil tujuh. Masih ada enggak, Pak? Masih tujuh. Tujuh, dikurang tujuh, nol. Jadi, kita bisa tulis nih pembagiannya. Dua puluh delapan. Dibagi, tujuh. Berapa? Anak-anak, ikat. Hitung. Ada berapa kali tujuhnya? Wahid, Isnani, Salasa, Arba. One, two, three, four. Yes, good. Alhamdulillah. Ternyata memang benar ya. Matematika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Nah, biar lebih semangat. Tepuk semangat dulu di nomor empat nih. Tepuk semangat. Semangat, anak-anak, siap ya. Lima puluh. Dikurangi berapa? Sama dengan biar nol. Berapa kali dikurangin ya lima puluhnya? Pak, udah ada, Pak, sampingnya, Pak. Oh iya, bisa tuh. Berarti dua puluh lima, Pak. Iya, gitu. Berarti berapa nih? Tulis di sini aja, nak. Dua puluh lima. Dua puluh lima. Lima puluh dikurang dua puluh lima berapa? Ayo, dibantu, dibantu. Berapa? Setengahnya dari lima puluh. Berapa? Dua puluh lima. Pinter. Udah habis, Pak? Belum. Harus sampai nol. Harus sampai nol. Ingat, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Berarti, Pak, gampang, Pak. Dua lima lagi, Pak. Iya lah, betul. Alhamdulillah. Jadi, bentuk pembagiannya gimana, anak-anak? Lima puluh. Dibagi. Dua puluh lima. Sama dengan dua. Hebat ya, anak-anak ya. Alhamdulillah. Sekarang nomor lima nih. Pak, kalau begini gimana? Gampang. Tulis aja tujuh dua di depan. Tuh. Tujuh puluh dua. Berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang. Sampai dia hasilnya nol. Ya. Siap ya. Bisa-bisa ngerjakannya. Pak, kalau gini gimana bentuk pembagiannya? Ya udah. Tinggal ditulis aja. Tujuh puluh dua dibagi dua belas. Berapa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Sama dengan E. Enam. Mudah bukan? Mudah sekali, Pak. Pokoknya diulang-ulang. Diulang-ulang terus pengurangannya. Tujuh puluh dua. Dikurangi dua belas. Enam puluh. Dikurangi terus. Dua belas lagi. Kurangi dua belas lagi. Kurangi dua belas. Kurangi lagi. Di sini. Berapa? Dua puluh empat tuh ketinggalnya ya. Pak, udah habis belum? Belum. Sekali lagi. Dikurangi lagi. Dua belas. Ya. Jadinya nol. Ya. Bisa semuanya ya. Ya. Baik. Kalau semuanya bisa. Bapak berharap kalian tetap belajar. Tetap semangat. Tetap mencoba di rumah. Ya. Walaupun dalam jaringan. Kalian tetap harus semangat belajarnya. Baik. Terima kasih. Untuk kalian semua yang sudah menyimak pembelajaran ini sampai selesai. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Baik. Cukup sekian. Yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada yang salah. Dan juga tetap semangat. Menjaga kesehatan. Makan-makanan yang sehat. Minum pun juga minuman yang sehat. Semoga anak yang sehat. Akalnya pun sehat. Tubuhnya pun kuat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.